Intro Pembangunan Masjid Al-Farabi SMA Negeri 1 Wonosari sudah mulai dikerjakan di awal dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Gunung Kidul H. Batinga Sarjana Sosial pada tanggal 22 Maret 2020 Pengerjaannya sudah dilaksanakan sampai sekarang Pembangunan Masjid yang rencananya akan menghabiskan dana 2,14 miliar tersebut hingga saat ini pembangunannya telah mencapai 30% dengan menghabiskan dana 600 juta rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Saudara, Alumni SMA 1 Wonosari Gunung Kidul dan kaum muslimin yang kami hormati Saya Ketua Umum Ika Ika Mas, Alumni SMA 1 Wonosari dan juga Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Farabi SMA 1 Wonosari dengan ini menginformasikan bahwa saat ini Ika Ika Mas bekerjasama dengan sekolah SMA 1 Wonosari dan Komite Sekolah sedang melaksanakan pembangunan Masjid Al-Farabi Pembangunan Masjid ini direncanakan akan menghabiskan biaya sekitar 2,14 miliar dan saat ini pembangunan yang sudah dimulai mulai tanggal 22 Maret 2020 sudah menghabiskan dana sekitar 600 juta rupiah dan selesai pengerjaan fisik sampai selesai short lantai 2 sekitar 30% pekerjaan fisik untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara Alumni dan juga kaum muslimin di mana saya berada untuk ikut berinfat memberikan sotakoh sehingga pelaksanaan pembangunan Masjid Al-Farabi SMA 1 Wonosari Gunung Kidul bisa dilaksana dengan sukses selain itu perlu kami informasikan dalam situasi bencana COVID-19 IKA IKAMAS juga telah berhasil menggalang dana untuk ikut melakukan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Gun Kidul yaitu dengan memberikan bantuan berupa 4.400 mas pertegah 150 fisik asmat dan juga 150 botol hand sanitizer demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada bulan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh alumni dan psikitas akademika SMA N1 Wonosari untuk menyisihkan rezekinya untuk mendukung pembangunan Masjid Al-Farabi saya juga menghibur agar alumni SMA N1 Wonosari untuk bersatu bersinergi melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 semoga apa yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal ibadah bagi kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati